Halo apa kabar sobat online? Selamat datang di channel youtube Yen Sewol Hari ini aku mau share mengenai tas yang aku pakai sehari-hari serta barang-barang yang ada di dalamnya Ini adalah tas yang aku pakai sehari-hari Dia kecil tapi muat banyak dan dia ringan Aku punya tas ini sudah dari tahun 2011 Tapi karena pada awalnya dia tidak punya tali panjang Dia hanya punya tali untuk dijinjing seperti ini Maka aku jarang pakai Akhirnya aku minta tolong ke penjahit yang punya alat pelubang bel Atau alat pelubang tali pinggang Aku minta tolong dilukasi lubang di sebelah kanan dan kiri dari tas ini Kemudian aku pasang mata ayam Supaya lubangnya tidak melebar atau tidak gampang robek Setelah itu aku pasang tali Talitas yang panjang seperti ini Jadi aku bisa pakai dengan cara diselempang Oke sekarang kita lihat isi yang ada di dalamnya ya Biasanya aku membawa dompet Dompetnya juga kecil seperti ini Dia punya banyak tempat atau kompartemen Jadi aku bisa memisahkan antara uang koin dengan uang kertas Dan di sisi sebaliknya aku punya dua sekat juga Biasanya aku taruh kartu ATM, SIM, KTP Dan mungkin ada berkas-berkas yang lain juga Seperti mungkin notas, truk kalau memang aku butuh ya Kemudian disini ada notice dan pulpen Selain itu aku juga membawa handphone Tapi karena handphonenya dipakai untuk merekam Jadi aku tidak bisa tunjukkan Kemudian aku punya tisu basah Kunci rumah ini wajib dibawa Jepit rambut Reusable bag atau kantong belanja Yang sangat berguna ketika kita belanja di minimarket Jadi kita tidak perlu beli kantong plastik atau kantong belanja lagi Seperti ini Dan yang terakhir nih Di dalamnya ada pause kecil Isinya adalah perlengkapan yang aku butuhkan Ketika aku pergi ya Ini ada hand sanitizer Ada lip balm Paret rambut Cermin kecil atau cermin saku Tisu Back hanger Yang bisa digunakan untuk menggantung tas Ditaruh di meja Kemudian tasnya digantung Seperti ini Dan yang terakhir Biasanya aku bawa Pembalut Dan panty liner Oke Ini tampak dalam dari tasnya Karena dia hitam Jadi tidak terlalu kelihatan ya Meskipun dia kecil Tapi dia muat banyak Dan yang penting dia ringan Jadi aku Kalau pergi-pergi itu Tidak merasa capai Meskipun bawa banyak barang dalamnya Oke sobat online Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Jumpa lagi Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi